Laptop favorit sejuta umat dari Brent Toshiba yang sekarang sudah nggak ada, ganti nama. Tapi dengan kepopulerannya, kita bisa percaya dan menikmati produk-produknya, walau sudah berbeda. Laptop ini merupakan rekomendasi bagi kalian, para pejuang mahasiswa atau pekerja pemula, atau sekedar kalian yang butuh laptop kualitas bagus tapi murah. Merupakan seri yang cukup populer di kalangan para pecinta laptop, di samping memang price-nya yang terjangkau, keperluan mobilitasnya yang menunjang, kinerja komputasinya yang stabil, untuk pemakaian multimedia, office, kerjaan ringan sekolah, dan lain-lain. Seri ini juga termasuk seri premium mewah di masanya, di samping memang desain bodinya yang tampak klasik, tapi tetap oke, tertutupi material bahan yang kokoh dan stabil. Ultrabook ringan dengan ukuran layar 12,5 inch, jenis layarnya matte anti-glare yang mereduksi cahaya. Jenis layar premium ini memang bagus untuk kegiatan di luar ruangan, meski area di sekitar penuh dengan cahaya yang menyorot, layar tidak akan negatif dan tetap terlihat jelas. Resolusi bawaannya HD, kualitas kamera standar dan cukup untuk kebutuhan daring zoom meeting, dengan resolusinya 2,1 megapiksel. Delay gerakan cukup baik, kontrasnya memang agak cenderung ke negatif sih, dengan kualitas segini masih terbilang layak untuk keperluan daring. Toshiba Dynabook R734M ini punya dimensi tipis dan bobotnya yang ringan, cuma 1,5 kilo. Kerja komputernya termasuk cukup stabil, punya prosesor varian Intel Core i3-Core i5 dengan seri M, clock speed tinggi, di Intel HD Graphics 4600, ini cukup untuk keperluan kantor kita. Lalu touchpadnya, klik kiri dan klik kanan, menyatu di bagian bawah. Di atasnya ada search browser di bagian kanan, dan mematikan pad di sebelah kiri. Caranya tinggal double klik aja. Di bawahnya ada indikator charging, power, dan DVD harusnya, dan ini fingerprint di tengah. Nggak sesensitif handphone ya. Lalu keyboardnya nyaman di tangan, hentakan ketikannya nggak terlalu keras, lumayan. Jarak antara hurufnya juga pas, nggak terlalu rapet. Nyaman banget buat yang punya jari-jari lebar. Konektivitasnya merupakan salah satu yang harus kita banggakan, karena kelengkapannya. Untuk di bagian kanannya ada SD card, lalu DVD room, ini untuk bisa double storage. Audio jack combo, USB 3.0, RJ45, dan pengunci. Di bagian kiri melengkapi HDMI port, USB 3.0 juga 2 unit, ada VGA, kemudian AC, ya ini sirkulasi udara keluar. Terakhir input power. Buat konektivitas portnya layak untuk kita banggakan, memang karena sangat lengkap untuk kebutuhan kerja. Dan sekali lagi saya mau upload untuk estimasi baterainya yang lama. Betul-betul masih bersaing lah dengan laptop zaman sekarang. Kapasitas baterai bawaannya sangat lebar, sangat nyaman buat pemakaian harian kita yang lama. Punya saya ini udah pake SSD, jadi lebih cepat kerjanya. Saya saran kalian upgrade aja ke SSD, agar kinerjanya lebih cepat. Contoh aku matiin kayak gini shutdown, cuma butuh beberapa detik aja. Overall, bagus banget buat kebutuhan kalian para pelajar, pekerja kantor, seperti admin, sekretaris, dan kalian yang memang sukai hal-hal simple dan murah, dengan kualitasnya yang baik. Oke, like dan share kalau kalian suka. Jangan lupa kritik dan saran untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan terima kasih sudah berlangganan. Sampai nanti, sampai kita kembali dan berjumpa lagi. Wassalamualaikum.